Al-Fatihah Puji dan syukur khadirat Allah yang maha gafur kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual Pak Dadur di channel BKM Darul Ihsan Telkom Gerlom. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah atas akal fikiran yang telah diberikan. Dan di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang selamat dari hisaban akal fikiran insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang khoyru ummah. Umat Islam bukanlah umat yang sekuler. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena pada hari ini masih banyak di antara orang-orang yang memaksa umat Islam untuk mengikuti barat yang sudah lebih dulu mereka sekuler dan liberal. Jadi kalau ada orang yang memaksakan bahwa Islam ini harus sebebas atau semaju barat dalam hal pertumbuhan misalkan keduniawian maka nanti Islam itu akan seperti barat, bukan seperti Islam. Dan satu hal yang dilupakan oleh orang-orang yang mengajak umat Islam untuk menjadi sekuler dan liberal adalah bahwa umat ini tidak akan kembali berjaya. Tidak akan kembali berdiri. Kecuali dengan apa dulu ia pernah didirikan. Nah, jadi umat Islam tidak akan pernah bisa dikembalikan kejayaannya kecuali dengan apa dulu dia pernah berjaya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Konsep tentang khoyru ummah ini, umah yang terbaik ya, umat Islam. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, surah ketiga pada ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Kuntum khoyru ummah Kuntum khoyru ummatin uhrijat linnas Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, secara bahasa begitu ya Yang dikeluarkan, maksudnya yang dihasilkan, yang dilahirkan. Linas bagi manusia Nah, seperti daya bahasa Al-Quran yang lain Ketika menyatakan satu pernyataan, Al-Quran selalu Melanjutkannya dengan jawabannya Bapak, Ibu, kita kalau membaca Al-Quran Ayat yang satu Itu suka dijelaskan oleh ayat-ayat selanjutnya Jadi kita seperti ngobrol begitu ya Ketika membaca Al-Quran Begitu pula di dalam ayat ini Ketika Allah mengatakan Kuntum khoyru ummatin uhrijat linnas Kalian, umat Nabi Muhammad SAW Adalah umat yang terbaik Yang dilahirkan untuk manusia Kenapa? Jawabannya Tak muru nabil ma'ruf Watan hauna anil Mungkar Itulah salah satu alasannya Tak muru nabil ma'ruf Karena kalian Saling memerintahkan kepada ma'ruf Kebaikan Watan hauna anil Mungkar Dan juga Kalian saling Mencegah daripada Kemungkaran Watu minuna billah Memerintah pada kebaikan Juga mencegah pada kemungkaran Bukan pada standar nilai yang disepakati Tetapi pada standar nilai yang Allah tetapkan Itulah makna dari Watu minuna Billah Dalam hal amar ma'ruf Nahimunkar itu Kita Berdiri di atas landasan iman Walau amanah ahlul kitabi Lakana khoyrun lahum Kalau lah Ahli kita Yahudi dan Nasrani itu Ikut beriman Itu menjadi bagus Buat mereka Karena mereka akan bergabung dengan Khoyro ummah ini Ya Tetapi Minhumul mu'minun Sebagian dari mereka Ada yang beriman Wa aksharuhum Tetapi Kebanyakannya Al-fasikun Adalah orang-orang yang fasik Orang yang fasik Adalah orang-orang Yang suka bermaksiat Kepada Allah Itu fasik Ya Makanya dalam bahasa Arab Tikus Itu kan Ya Juga dikatakan Fiskun Fisk Gorong-gorong Fiskun Kenapa Tikus Dibilang Dengan Kurpa Sinhoff Yang sama dengan Fasik Karena tikus Suka membuat Jalan sendiri Pintunya sudah ada Ya Rumah itu Pintunya ada Ya Gerbangnya juga ada Daun pintunya juga ada Ya Tetapi tikus tidak Mau masuk lewat pintu Dia masuk lewat Pintu yang dibuat Sendiri Ya Jadi di dalam Ajaran agama Mana halal Mana haram Ya Sudah ada Pintu-pintunya Pintu halal Misalkan dalam Akad Perpindahan milik Ya Apakah yang disebut dengan Akad halal Perpindahan milik Itu satu Misalkan Pintu jual-beli Ya Itu halal Ya Ada pintu Pinjam-meminjam Berhutang Boleh halal Hutang itu berpahala Ya Selama ketika Kita memiliki motif Yang benar Untuk berhutang Bukan karena Mengikuti hawa nafsu Jadi tidak semua hutang Itu tercelak Ya Nabi dan para sahabat pun Memiliki hutang Hutang yang menjadi Tercelak Itu apabila Motifnya adalah Ketidakpuasan Kepada material Ya Ingin ganti Ingin ganti Itu Lalu dia meminjam Uang Itu yang dilaknat Dan tidak ada niat Untuk membayar Selama bapak dan ibu Berhutang Karena mendesak Ya Kebutuhan ekonomi Kemudian kita meminjam Tanpa ada Kebutuhan ibu Lalu kita berniat Untuk membalikan Itu hutang Yang dipuji oleh Allah Itu berhutang yang Apa namanya Berpahala Ya Berpahala Karena itu Allah atur Di surah Al-Baqarah Itu kan Apabila Kamu berhutang Maka tuliskanlah Lalu Yang penulisnya itu Katibnya itu Harus bersaksi Nanti harus ada Berapa orang Saksinya Dan seterusnya Itu artinya Hutang Diatur oleh Al-Baqarah Bukan sesuatu hal Yang negatif Bukan menjadi negatif Karena ada unsur lain Yang masuk Kedalam Aktivitas Hutang P-Hutang Itu Itu Kedua hutang Lalu ada juga Hibah Ya Jadi akad Perpindahan milik itu Ada Hibah Kemudian nanti ada Wakaf Ya Ada RIS Begitu Ya Ada Gonima Ada Fai Nah itu pintu-pintu Yang halal Yang Allah sediakan Lalu seseorang Membuat pintu lain Naon Judi Misalkan Maisir Nah itu kebiasaan Tikus Pasik Nah orang Yahudi Dan Nasrani Ahli kitab itu Mereka adalah Kebanyakannya Orang-orang Pasik Orang-orang yang Apa namanya Senang berbuat dosa Ya Wana Uzubillah Meskipun Di antara mereka Ada yang Beriman Nah Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Imam Al-Bukhari Rahimahullah Mengatakan Satu riwayat Tentang ayat ini Ayat Surah Ali Imran 110 Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Dari Sufyan bin Maisaroh Dari Abu Hazm Dari Abu Hurairah Sehubungan dengan firman Allah Kuntum khairah umatin Ukhrijat linas Kalian umat yang terbaik Yang dilahirkan Untuk manusia Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Mengatakan Makna yang dimaksud Ialah sebaik-baik manusia Untuk umat manusia Jadi dari Adam Sampai Nabi Muhammad S.A.W. Berapa banyak manusia Yang sudah lahir ke bumi ini Kita adalah Umat yang terbaik Umat Nabi Muhammad Kalian datang Kalian datang Membawa mereka Dalam keadaan terbelenggu Pada lehernya Dengan rantai Selanjutnya Mereka masuk Islam Ini Menandakan Bahwa Umat terbaik Memiliki sebuah sistem Peradaban yang hebat Yang mana Orang-orang di luar umat tersebut Seolah-olah terbelenggu lehernya Tidak ada pilihan lain Mereka Mereka Kagum melihat umat ini Mereka takjub Mereka tidak berani melawan Mereka Takluk Ya Di bawah peradaban umat terbaik ini Sehingga mereka Tidak ada pilihan lain Kecuali masuk Islam Itu ciri khoyru umah Nah nanti Kenapa materi ini disampaikan Supaya Bapak Ibu Kita melihat situasi Ya Situasi sekarang Ya Harus Membaca zaman Ya Membaca zaman Jadi ketika kita Membaca zaman hari ini Apakah umat Islam hari ini Sudah Mempertahankan Status Khoyru umah itu Bagaimana nanti Di zaman para sahabat Ketika Terjadi penurunan Ya Kemudian Para sahabat Bisa membaca Memahami Turun ini kualitas Seperti di zaman umat Umat bin Khotob Pernah membacakan Ayat Kuntum khoyru umah itu Kepada Orang-orang di zamannya Ketika Mereka terlihat Hidup santai Begitu ya Hidup berleha-leha Tidak ada perhatian Kepada Al-Quran dan Sunnah Coba nanti Perhatikan oleh Bapak dan Ibu Di dalam Al-Quran Allah menyebut kita Sebagai Satu Qawmun Apa Bukan Qawmun Apa namanya Ulul Abasor Ya Dua Ada Ulul Al-Bab Ya Tiga Quran ini Diberikan kepada Orang-orang Kita disebut Ulul Abasor Orang yang Mampu melihat Tidak hanya Penglihatan Secara fisik Tapi juga Penglihatan Secara Tuhani Secara Batin Dengan Ilmu Juga Kita adalah Umat yang Disebut Sebagai Ulul Al-Bab Orang yang Memiliki Daya Intelektualitas Yang Tinggi Yang Menggunakan Dua sumber Keilmuannya Sumber Qawli Sumber Wahyu Dan Sumber Kauni Sumber Dunia Pakai Dua-duanya Kita adalah Ulul Al-Bab Juga Kita Punya Gelar Dari Allah Disebut Quran Ini Diturunkan Kepada Bagi Kaum Yang Mau Berfikir Lihat Bagaimana Pujian Allah Kepada Kita Menyoroti Aspek Intelijensitas Kita Orang-orang Yang Memiliki Intelijensitas Tertinggi Di dalam Quran Tersebut Ulul Absor Ulul Al-Bab Nanti Ada Ahlu Nuhad Lalu Juga Ada Kaum Ya Tafak Karun Bandingkan Dengan Sebutan Allah Kepada Orang-orang Kafir Allah Menyebut Orang-orang Kafir Itu Mereka Bukan Orang-orang Yang Bisa Memahami Mereka Bukan Orang-orang Yang Berakal Nah Nanti Bapak Ibu Kalau Rajin Silahkan Dikumpulkan Bagaimana Allah Menyebut Orang Kafir Itu Mereka Kaum Yang Tidak Paham Kaum Yang Tidak Berakal Lalu Bagaimana Mereka Menyebut Umat Islam Yang Khaira Umah Ini Umat Islam Itu Ya Kaum Yang Berfikir Mereka Adalah Makhluk Yang Bisa Melihat Makhluk Yang Bisa Berfikir Pujiannya Beda Pujian Dengan Celaan Itu Di Dalam Quran Tetapi Pada Kenyataannya Di Zaman Kita Khusususnya Peradaban Kita Kalah Dengan Peradaban Kafir Jadi Kenapa Peradaban Kaumun Yatafakkarun Orang Yang Berfikir Ulul Albab Ulul Absor Ahlun Nuhad Sekarang Justru Malah Dijajah Oleh Kaumun Layak Kuhun Kaumun Layak Tilun Orang-orang Yang Tidak Bisa Berfikir Kata Allah Tidak Paham Orang-orang Yang Tidak Memiliki Akal Artinya Bukan musuh Yang hebat Bukan Tetapi Kitanya Yang Lemah Kita Sedang Berada Di zaman Dimana Umat Islam Sedang Pada Titik Paling Rendah Titik Paling Rendah Karena Nabi Hanya Menyebutkan Lima Generasi Lima Fase Dari Zaman Rasulullah Sampai Hari Kiamat Satu Fase Kenabian Ini Berakhir Ketika Rasulullah Sallallahu Wafat Lalu Muncul Fase Khulafa Ura Sidun Berakhir Ketika Ali bin Abu Talib Wafat Masuk Nanti Fase Mulkan Adon Kerajaan Yang Menggigit Dari Mulai Dinasti Umawiyah Dinasti Abbasiyah Kemudian Juga Ada Dinasti Dinasti Yang Lain Sampai Kepada Turki Saljuk Sampai Ke Dinasti Turki Usmani Hancur Tahun 1923 Berakhir Disana Dari 1923 Masuk Fase Mulkan Jabari Kerajaan Kekuasaan Yang Menindas Kata Nabi Inilah Negara-negara Kita Sekarang Menindas Rakyat Menindas Orang Kecil Karena Ada Aktor Lain Yang Menguasai Dunia Saat Ini Setelah Itu Baru Masuk Fase Yang Terakhir Adalah Kembalinya Fase Khilafatul Islam Alamin Haji Nubuah Fase Kekhalifahan Islam Atas Manhaj Para Nabi Yang Didirikan Nanti Oleh Nabi Isa A.S. Nabi Isa A.S. A.S. Turun Kembali Jadi Bapak Dan Ibu Dari Lima Fase Itu Kita Ini Berada Pada Titik Fase Yang Paling Buruk Paling Memprihatinkan Umat Islam Sekarang Jangankan Untuk Dipanggil Oleh Nabi Untuk Seruan Seruan Jihad Seperti Para Sahabat Dulu Seruan Kital Misalkan Da'wah Ekspansi Sampai Ada Ketika Umat Islam Diserang Lalu Harus Berperang Terlalu Jauh Ada Seruan Perang Kita Dipanggil Untuk Sholat Saja Kan Sulit Umat Islam Hari Ini Dipanggil Untuk Kurban Saja Nanti Dipanggil Untuk Ya Apalagi Untuk Haji Dan Umroh Itu Banyak Orang Yang Memiliki Keleluasaan Di Dalam Harta Yang Memikirkan Haji Dan Umroh Padahal Para Sahabat Tidak Begitu Dulu Haji Dan Umroh Itu Diinginkan Oleh Setiap Jiwa Karena Haji Dan Umroh Itu Wajib Bagi Semua Orang Karena Itulah Masuk Rukun Islam Bukan Begini Haji Umroh Wajib Bagi Yang Mampu Bukan Bagi Yang Mampu Bagi Semua Umat Islam Barang Siapa Yang Sanggup Di Perjalanan Itu Tidak Menjadi Pengecolian Jadi Umat Islam Baik Yang Mampu Ataupun Yang Tidak Ada Keleluasa Ataupun Keterbatasan Dalam Hal Apapun Untuk Ibadah Haji Dan Umroh Harus Di Dalam Hatinya Memiliki Keinginan Kuat Meskipun Tidak Dipahami Tapi Saya Ingin Pergi Haji Kalau Misalkan Haji Itu Hanya Untuk Yang Mampu Nanti Orang Orang Yang Secara Fikirannya Tidak Mampu Dia Akan Membatasi Diri Wah Tidak Mungkin Saya Haji Tidak Boleh Semuanya Harus Punya Keinginan Minimal Niat Saja Karena Dengan Niat Itu Sudah Dicatat Pahala Sempurna Satu Kali Nanti Kalau Niat Itu Dilaksanakan Allah Kalilipat Pahalanya Maka Para Sahabat Itu Dulu Waduh Haji Dan Mereka Memaksakan Diri Kurban Juga Sama Tahun Pertama Syariat Kurban Hanya Sedikit Orang Yang Berkurban Tahun Depannya Makin Banyak Hanya Dalam Waktu Tiga Tahun Hampir Semua Rumah Di Madinah Itu Berkurban Nah Itulah Hebatnya Kualitas Iman Para Sahabat Jadi Sekali Lagi Kita Sedang Berada Pada Kualitas Umat Yang Paling Lemah Begitu Meskipun Jumlah Kita Banyak Nah Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Ada Juga Ini Riwayat Dari Ibn Abad Dikatakan Kalian Adalah Umat Terbaik Yang Dilahirkan Untuk Manusia Dengan Kata Lain Mereka Adalah Sebaik Umat Dan Manusia Paling Bermanfaat Untuk Umat Manusia Karena Itu Dalam Firman Selanjutnya Allah Menyebutkan Ta'muru Nabil Ma'ruf Tan Hauna Nil Munkar Ini Adalah Paradigma Paradigma Pendidikan Islam Jadi Orang Islam Dianggap Sukses Dalam Belajarnya Dalam Pendidikannya Ketika Mampu Beramar Ma'ruf Nahimunkar Saling Menyuruh Kepada Kebaikan Dan Mencegah Pada Kemungkaran Bermanfaat Pola Pendidikan Islam Itu Adalah Kebermanfaatan Kenapa Manfaat Eksakola Luhur Kelar Panjang Sepanjang Apapun Tapi Tidak Bermanfaat Untuk Apa Pendidikan Islam Itu Titik Tekannya Pada Kebermanfaatan Mana Manfaatnya Ini Ta'muruna Bil Ma'ruf Tan Hauna Anil Munkar Itu Kebermanfaatan Bukan Hanya Secara Duniawi Saja Tetapi Juga Secara Ukrawi Karena Itu Diakhiri Dengan Ungkapan Watu Minu Nabilah Amar Ma'ruf Nahimunkarnya Itu Harus Berdiri Di atas Landasan Iman Tidak Orang Arab Jahiliyah Amar Ma'ruf Nahimunkar Sama Orang Arab Jahiliyah Pun Amar Ma'ruf Nahimunkar Tetapi Pakai Standar Jahiliyah Gitu Kenapa Mereka Mengajak Untuk Menyembah Berharap Itu Menurut Mereka Amar Ma'ruf Kenapa Mereka Menghina Nabi Muhammad Dan Memusuhi Nabi Karena Menurut Mereka Itu Nahimunkar Menurut Mereka Ajaran Ajaran Nabi Muhammad Itu Kemungkaran Jadi Mereka Pun Beramar Ma'ruf Nahimunkar Tetapi Tidak Tukminu Nabilah Sedangkan Khaira Umah Ini Ada Pada Tukminu Nabilah Melibatkan Keimanan Dalam Kehidupannya Karena Itu Tidak Mungkin Umat Islam Sekuler Tidak Mungkin Bagaimana Bisa Umat Islam Memisahkan Diri Dengan Agamanya Padahal Kita Dituntut Untuk Keseharian Kita Adalah Kebemanfaatan Yang Berdiri Di Atas Ladasan Keimanan Amar Ma'ruf Nahimunkar Itu Mustahil Sekuler Rumat Islam Tidak Bisa Ketika Rasulullah S.A.W. Ditanya Siapakah Manusia Yang Paling Baik Maka Nabi Menjawab Dengan Jawaban Yang Menurut Para Ahli Tafsir Disadur Dari Surah Ali Imran 110 Tentang Khairu Ummah Itu Nabi Mengatakan Khairun Nas Sebaik Baik Manusia Akra Uhum Adalah Yang Paling Membaca Quran Maksudnya Yang Mempelajari Quran Yang Paling Paham Yang Mengamalkan Kepada Quran Dan Yang Paling Bertakwa Lillah Kepada Allah Dan Orang-orang Yang Memerintahkan Mereka Dengan Kepada Kemakrupan Atau Kebaikan Dan Mencegah Pada Perbuatan Mungkar Dan Yang Paling Bagus Silaturahim Apa itu Silaturahim Sudah Dijelaskan Bapak Dan Ibu Yang Belum Pernah Mendengarkan Penjelasannya Silahkan Merujuk Pada Video Lain Tentang Silaturahim Ada Berapa Pertemuan Itu Kalau Tidak Salah Ada 6 Episode 6 Video Nanti 6 Pertemuan Tentang Silaturahim Bukan Perkara Mudah Ini Silaturahim Bukan Perkara Sederhana Bukan Sebatas Bertemu Berkumpul Sesalaman Menjaga Hubungan Baik Bukan Begitu Itu Bukan Silaturahim Itu Hanya Sub Turunan Dari Silaturahim Yang Disebut Dengan Uhuah Islamia Menjaga Talib Persaudaraan Uhuah Silaturahim Bukan Begitu Silaturahim Lebih Tinggi Dari Itu Karena Orang Yang Memutus Silaturahim Itu Adalah Orang Orang Yang Memutus Perjanjian Allah Lalu Juga Memutus Mithak Allah Lalu Juga Merusak Di Muka Bumi Dan Allah Berjanji Tidak Akan Masuk Surga Berat Sekali Itu Apa Ini Silaturahim Yang Ternyata Ketika Diputus Sangat Berbahaya Bukan 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 Masalah Hubungan Kekerabatan Kekeluargaan Bukan Nabi Dan Para Sahabat Itu Berhijrah Dari Mekah Ke Madinah Banyak Memutuskan Tali Persaudaraan Silahkan Baca Tarikhnya Begitu Ada Orang Yang Dipecat Jadi Anak Ada Yang Dipecat Jadi Suami Ada Yang Dipecat Jadi Istri Begitukah Diputus Dan Nabi Mengatakan Tidak Para Sahabat Bukan Kerabatan Saja Silaturahim Adalah Menyambungkan Arrohim Arrohim Di sana Di zaman Jahiliah Dianggapnya Adalah Rahim Ibu Rahim Ibu Makanya Menjaga Kekerabatan Memperhatikan Saudara-saudara Kerabat Dekat Itu Kebiasaan Orang Jahiliah Sudah Ada Dari Dulu Lalu Kenapa Harus Ada Nabi Kalau Mereka Sudah Bersilaturahim Karena Bukan Silaturahim Itu Yang Allah Inginkan Bukan Itu Yang Allah Maksudkan Tapi Arrohim Di sana Bukan Arrohim Adalah Rahim Perut Ibu Tetapi Kata Imam Ibn Abbas Dalam Satu Riwayat Imam Ibn Abbas Mengatakan Arrohim Iya Aljanah Arrohim Adalah Surga Surga Jadi Allah Memiliki Rahmat 100% Yang mana 1% Dibagikan Keseluruh Dunia Dari Dari Zaman Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Itulah 1% Rahmat Allah Namanya Arrohman Arrohman Apa saja Silahkan dibaca Surah Arrohman Itulah yang Allah berikan Kepada kita Sebagai modal Hidup Tidak hanya Umat manusia Yang dapat Jin juga Hewan Tumbuhan Juga Dapat Bukan hanya Manusia Dan jin Yang beriman Tapi orang Kafir juga Dapat Itulah Arrohman Orang Kafir juga Enak Makan Enak Minum Tidak Serta Merta Karena Kekufurannya Mereka Jadi Tidak Enak Makan Tidak Begitu Arrohman 1% Sedangkan Yang sisanya 99% Allah tidak Bagikan Sekarang Tapi Disimpan Di Sisinya Itulah Yang oleh Imam Ibnu Abad Disebut Aljanah Surga Jadi Silaturahim Menyambungkan Manusia Kepada Rahmat Allah Yang 99% Itu Tidak Mungkin Dilaksanakan Kecuali Kita Mengikuti Rasulullah S.A.W. Sang Rahmatan Lil Alamin Itulah Silahkan Nanti Merujuk Saja Pada Video Silaturahim Panjang Sekali Penjelasan Nah Inilah Jawaban Dari Rasulullah S.A.W. Tentang Khairu Ummah Imam Ahmad Di dalam Kitab Musnad Imam Anasai Juga Dalam Kitab Sunannya Imam Hakim Di dalam Kitab Mustadrok Bapak Ibu Mungkin Kurang akrab Dengan Isilah Kitab Musnad Kitab Sunan Kitab Mustadrok Nah Ini Harus Belajar Bulumul Hadis Harus Belajar Hadis Padahal Ini Adalah Sumber Sumber Primer Di dalam Ajaran Islam Selain Al-Quran Jadi Kalau Quran Ada Tafsir Maka Hadis Kitab Kitab Seperti Musnad Sunan Sohi Al-Mustadrok Al-Majmuk Nanti Itu Memiliki Syarah Kitab Syarah Itu Sumber Kedua Di dalam Ajaran Islam Tetapi Banyak Orang Islam Tidak Kenal Maka Sebetulnya Harus Diperkenalkan Pada Kajian Kajian Itu Belajar Mengenal Sumber Sumber Hukum Islam Yang Otoritatif Yang Punya Otoritas Nah Maka Disebutkan Ibnu Abbas Menjelaskan Sehubungan Firman Allah Tentang Khaira Umah Bahwa Mereka Adalah Orang Yang Berhijrah Bersama Rasulullah Dari Mekah Kemadina Ini Sababun Nuzulnya Jadi Sebab Turunnya Ayat Mereka Disebut Kuntum Khaira Umah Kalian Sebaik Baik Umat Itu Adalah Orang Yang Berhijrah Bersama Rasulullah S.A.W. Ini Sababun Nuzulnya Tetapi Bapak Ibu Di dalam Kaidah Disebutkan Al-Ibrotu Fi Umumi Lafdi Wala Bihususi Sabab Ibrotu Dari Satu Ayat Itu Itu Dari Keumuman Lafadnya Bukan Dari Kehususan Sebab Ayat Itu Turun Jadi Ayat Ini Meskipun Dulu Turunnya Tentang Orang-orang Yang Berhijrah Dari Mekah Kemadina Tetapi Masih Berlaku Untuk Kita Untuk Kita Semua Kuntung Khairah Umah Itu Makanya Imam Kafir Menjelaskan Pendapat Yang Benar Mengatakan Bahwa Ayat Ini Mengandung Makna Umum Mencakup Semua Umat Ini Dalam Setiap Generasi Dan Sebaik-baik Generasi Mereka Orang-orang Yang Rasulullah Utus Di kalangan Mereka Kemudian Orang-orang Sesudah Mereka Kemudian Orang-orang Yang Sesudah Mereka Jadi Ya Zaman Nabi Sahabat Kemudian Tabi'in Kemudian Tabi'u Tabi'in Kemudian Atba'um Atba'id Tabi'in Terus Kalangan Muharrij Alihadis Alihikih Alihitafsir Terus Sampai Ke Tadi Mulkan Adon Mulkan Jabarian Ini Semuanya Adalah Khairah Umah Makna Ayat Ini Sama Dengan Makna Yang Terdapat Di Dalam Ayat Lain Yaitu Ketika Allah Berfirman Dan Demikian Pula Kami Telah Menjadikan Kalian Umat Islam Adalah Umat Yang Wasatiyah Umat Pertengahan Umat Pilihan Yang Adil Tidak Terlalu Berlebihan Seperti Orang-orang Nasrani Juga Tidak Terlalu Menyepelekan Seperti Orang-orang Yahudi Nah Ketika itulah Rasulullah S.A.W. Bersabeda Antum Tufuna Sab'ina Umatan Kalian Adalah Umat Yang Ketujuhpuluh Ini Bukan Berarti 69 Tambah Satu Ya 70 Itu Bisa Berarti Banyak Begitu Jadi Kita Bukan Umat Pertama Di Muka Bumi Ini Tentu Saja Karena Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Nabi Terakhir Jadi Kita Umat Yang Ketujuhpuluh Sudah Banyak Umat Umat Sebelum Kita Antum Khairuha Tetapi Kalian Yang Paling Baik Wa Antum Akramu Alallahu Azzawajalla Dan Kalian Adalah Yang Paling Mulia Menurut Allah S.A.W. Azzawajalla Jadi Kita Kita Ini Umat Terakhir Tapi Statusnya Di Hadapan Allah Bisa Menjadi Umat Yang Paling Mulia Kalau Syaratnya Terpenuhi Tadi Hadisnya Sohi Nah Sesungguhnya Umat Ini Menduduki Peringkat Teratas Dalam Semua Kebajikan Tiada Lain Berkat Nabi Mereka Nah Ini Kalau Ada Pertanyaan Lalu Kenapa Kita Bisa Seistimewa Itu Umat Islam Yang Istimewa Karena Nabinya Istimewa Begitu Kita Bisa Menjadi Umat Yang Istimewa Karena Nabi Kita Istimewa Itu Nabi Muhammad S.A.W. Karena Sesungguhnya Beliau Adalah Mahluk Allah Yang Paling Mulia Mengutusnya Dengan Membawa Syariat Yang Sempurna Lagi Agung Yang Belum Pernah Diberikan Kepada Seorang Nabi Dan Rasul Pun Sebelumnya Yaitu Allah S.W.T. Disujudi Di Seluruh Dunia Dengan Syariat Yang Sama Luar Biasa Tidak Ada Nabi Dan Rasul Sebelumnya Yang Berhasil Membuat Manusia Hampir Di Seluruh Dunia Sujud Kepada Allah Hanya Syariat Nabi Muhammad Yang Berhasil Melakukan Hal Tersebut Tentu Saja Dengan Izin Allah Nah Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Maka Melakukan Satu Amal Perbuatan Sesuai Dengan Tuntunannya Silaturahim Tadi Menyembungkan Orang-orang Kepada Surganya Allah Jadi Bapak Dan Ibu Berwudu Lalu Sholat Itu Sudah Tindakan Silaturahim Bisa Dipahami Tidak Bapak Dan Ibu Sholat Sahum Itu Sudah Tindakan Silaturahim Karena Kita Menggunakan Modal Arohman Yang Satu Persen Untuk Meraih Yang 99% Dengan Cara Beribadah Mengikuti Rasul Itu Silaturahim Silaturahim Untuk Diri Sendiri Nanti Ada Lagi Silaturahim Untuk Keluarga Karena Allah Berfirman Jagalah Keluargamu Dari Api Neraka Kemudian Silaturahim Untuk Kerabat Dekat Untuk Tetangga Untuk Masyarakat Banyak Karena Allah Berfirman Dan Bahkan Untuk Semua Manusia Dari Zaman Nabi Adam Kita Ini Bersaudara Dari Satu Rahim Yaitu Rahim Ibn Dahawa Jadi Yang Disebut Silaturahim Menyembuhkan Rahim Juga Tidak Salah Tapi Rahim Yang Mana Yang Dimaksud Bukan Rahim Kepala Suku Nenek Moyang Kita Saja Tetapi Harus Rahim Dari Sang Ibu Dahawa Alayhi Salam Karena Allah Berfirman Di dalam Surah An-Nisa Ayat Pertama Bismillahirrahmanirrahim Ya Yuhan Nasum Takur Robakum Ladi Holakum Min Nafsin Wahidah Wah Holakum Min Zaw Jahat Wahai Manusia Bertakulah Kepada Allah Yang Menciptakan Mu Dari Satu Jiwa Yaitu Nabi Adam Dan Diciptakan Dari Satu Jiwa Pasangannya Siti Hawa Kalau tidak Soleh Kalau tidak Soleh Tidak cocok Dengan pasangannya Biasanya disebutnya Imro'ah Bukan Zawjah Wanita Perempuan Di dalam Quran Kalau disebut Imro'ah Itu tidak Cocok Dengan pasangannya Contoh Istri Nabi Nuh Nabi Lut Istri Nabi Nuh Tenggelam Istri Nabi Lut Ketiban Batu Begitu ya Tertimpa Batu Kan Di kaum Sadum Maka Allah Menyebut Surat At-Tahrim Ayat Sepuluh Imro'at Lutin Wamro'at Nuhin Imro'at Nuhin Wamro'at Lutin Kalau tidak Salah Jadi Imro'ah Atau Surat At-Tahrim Ayat Kesebelas Disebut Istri Fir'aun Imro'atu Fir'aun Atau Dua-duanya Tidak Soleh Seperti Abu Lahab Abu Lahab Dengan Istrinya Disebut Surat Al-Lahab Wamro'at Tuhu Dan Membawa Kayu Bakar Jadi Penyebutan Zawjah Itu Penyebutan Yang Mahal Ini Ibun Dahawa Disebut Dan Ibun Dahawa Adalah Wanita Yang Solehah Ketika Nabi Adam Soleh Dia Adalah Perempuan Yang Solehah Wattaku Wattaku Lohalati Tasa'alun Nabihi Wal Arham Dan Bertakwalah Kepada Allah Yang Namanya Kamu Gunakan Untuk Saling Mengasihi Ini Silaturahim Nah Innaloha Kana'alaikum Rokibah Jadi Orang-orang Bersilaturahim Bukan Hanya Sekedar Menjaga Kekerabatan Tetapi Juga Menyambungkan Manusia Kepada Surganya Allah Itulah Silaturahim Nanti Menyambungkan Kekerabatan Itu Turunannya Saja Yang Kecil Turunan Yang Kecil Jangan Dipersempit Makna Silaturahim Di kita Silaturahim Berkumpul Silaturahim Tertukar Dengan Berkumpul Bertemu Bersalaman Bukan Tidak Mewakili Makna Silaturahim Yang Sesungguhnya Nah Maka Ketika Bapak Dan Ibu Kunci Silaturahim Itu Adalah Pada Mengikuti Rahmatan Lil'alamin Mengikuti Rasulullah Supaya Mencapai 99 Rahmat Itu Kan Harus Ikut Rasul Berarti Bapak Dan Ibu Misalkan Kalau Melanggar Aturan Rasul Pemutus Silaturahim Ibu Misalkan Tidak Mau Pakai Kerudung Lalu Bapak Cuek Cuek Saja Bapak Membiarkannya Tidak Ditegur Tidak Diajari Tidak Dinasihati Maka Bapak Sudah Memutus Silaturahim Ibu Dan Bapak Menjadi Pemutus Silaturahim Artinya Rahim Surga Yang 99% Itu Yang Kita Bisa Tersambung Dengan Mengikuti Ajaran Rasul Sudah Kita Putus Makanya Pantas Nabi Mengatakan Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Memutus Silaturahim Itu Nabi Sedang Menyebarkan Silaturahim Di Mekah Supaya Orang Masuk Surga Abu Jahal Adalah Pemutusnya Maka Abu Jahal Tidak Akan Masuk Surga Maka Rasulullah Sallallahu Diriwayatkan Ini hadisnya Riwayat Imam Ahmad Kita Lihat Terjemah Langsung Bahwasannya Ia mendengar Sahabat Ali bin Nabut Ali Menceritakan Berikut Rasulullah Bersabda Aku Dianugerahi Pemberian Yang Belum Pernah Diberikan Pada Seorang Nabi Pun Kami Berkata Apa Itu Rasulullah Rasul Menjawab Satu Aku Diberi Pertolongan Oleh Allah Melalui Rasa Gentar Yang Mencekam Di hati Musuh Kalau Umat Islam Misalkan Berperang Dengan Umat Lain Maka Umat Yang Menjadi Lawan Itu Diberi Rasa Ketakut Itu Kalau Tidak Salah Jarak Satu Bulan Sebelum Pekerangan Mereka Sudah Ketakutan Karena Umat Islam Turun Kemedan Perang Untuk Wafat Untuk Syahid Ketika Berangkat Berperang Itu Umat Islam Berpamitan Dengan Istrinya Berpamitan Dengan Orang Tuanya Dikarenakan Kemungkinan Untuk Pulang Itu 50-50 Tetapi Orang-orang Kafir Yang Menjadi Musuh Islam Mereka Berperang Menang Mereka Tidak Mau Mati Di Medan Perang Tidak Ada Yang Menjamin Apa-apa Kalau Mereka Mati Mereka Berpikir Akhir Hidup Saya Berakhir Akhir Hidup Saya Datang Ajalk Saya Datang Dan Saya Tidak Mau Menemui Ajalk Di Medan Perang Makanya Mereka Itu Bagaimana Caranya Supaya Tidak Terluka Supaya Tidak Mati Supaya Bisa Selamat Menang Dan Pulang Ke Rumah Kan Beda Ini Daya Tempurnya Saja Beda Orang Yang Dijanjikan Oleh Nabi Untuk Mati Syahid Surga Firdaus Dengan Orang Yang Harus Pulang Dengan Selamat Kan Dia Ketika Beradu Itu Daya Dobrak Saja Berbeda Itu Mereka Ketakutan Dengan Umat Islam Maka Itu Pemberian Anugerah Allah Yang Pertama Yang Kedua Dan Aku Diberi Semua Kunci Pembendaharaan Di Buka Bumi Rasulullah Itu Kalau Beliau Menghendaki Untuk Jadi Orang Kaya Raya Beliau Bisa Melakukan Sudah Tahu Ada Apa Di Dunia Ini Yang Bisa Menjadikan Beliau Kaya Kalau Sistem Keuangan Misalkan Sekarang Sistem Keuangan Sudah Sudah Paham Sudah Tahu Harus Bagaimana Tetapi Nabi Sallallahu Menggunakannya Inilah yang disebut Dengan Zuhud Zuhud Itu Bukan harus Miskin Bukan begitu Zuhud Itu Bapak Ibu Silahkan Mau Sekaya Apa Silahkan Tetapi Islam Mengatur Itu Bukan Sekaya Apa Tapi Islam Mengatur Sebanyak Apa Kita Mengkonsumsi Karena Itu Yang Dihisab Abu Bakar Asyidi Kusman Bin Apan Abu Rahman Bin Ob Mereka Orang Kaya Raya Tetapi Tidak Banyak Yang Dikonsumsi Oleh Mereka 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 Bisa Masuk Sulga Tanpa Hisaban Kan Aneh Ada Orang Kaya Dan Kekayaan Itu Memberatkan Yaumul Hisab Nanti Tapi Ini Ada Orang Kaya Masuk Sulga Tidak Dihisab Kan Aneh Oh Ternyata Abu Bakar Tidak Dikonsumsi Bapak Ibu Maksudnya Tidak Dikonsumsi Secara Berlebihan Sebatas Terpenuhi Basic Need Saja Sudah Meskipun Mereka Adalah Miliarder Bilioner Bung Harnat Tekatulungan Tapi Apa Yang Dikonsumsi Sama Dengan Tetangganya Yang Sederhana Ya Itulah Kunci Mengelola Kekayaan Rasulullah Bisa Menjadi Orang Kaya Raya Tapi Beliau Menahannya Tidak Jadi Bukan Terjebak Dengan Kemiskinan Juhud Itu Wah Saya ingin Juhud Pokoknya Saya Juhud Saya Tidak Mau Punya Rumah Tidak Mau Punya Kendaraan Tidak Mau Punya Pakaian Bagus Bukan Begitu Juhud Itu Abu Bakar Adalah Orang Kaya Raya Pakaiannya Bagus Bagus Kendaraannya Juga Bagus Ali bin Abu Tolib Unta merahnya Itu Unta merah Ali Kalau sekarang Dijual Itu Seharga Ferrari Bapak Ibu Seharga Mobil Ferrari Unta merahnya Ali bin Abu Tolib Apakah Kita Berani Berani Mengatakan Bahwa Ali Bukan Orang Juhud Sekali Lagi Juhud Itu Bukan Harus Miskin Bukan Begitu Tetapi Kita Pandai Mengelola Kekayaan Mana Untuk Dunia Mana Untuk Asirat Jadi Engkau Meletakkan Dunia Di Tanganmu Bukan Di Hatimu Itu Juhud Nah Itu Yang Kedua Kunci Pembedaharaan Di Muka Bumi Yang Ketiga Aku Diberi Nama Ahmad Nama Yang Dikenal Oleh Ahli Kitab Itu Kemudahan Bagi Rasulullah S.A.W. Karena Para Ahli Kitab Yang Hatinya Bersih Akan Mampu Mengenali Rasulullah S.A.W. Dengan Mudah Dan Debu Dijadikan Bagiku Tempat Untuk Alat Alat Untuk Bersuci Tayamum Artinya Syaringat Tayamum Tidak Ada Pada Zaman Nabi Sebelumnya Baru Ada Di Zaman Nabi Muhammad Suci Dalam Debu Ada Lagunya Suci Di Dalam Debu Tayamum Suci Dalam Debu Nah Dan Umatku Dijadikan Sebagai Umat Yang Terbaik Nah Ini Benefit Yang Terakhir Yang Nabi Terima Dari Allah Karena Umat Islam Dijadikan Khoyro Umah Nah Maka Rasulullah S.A.W. Mohon maaf Nah Sabda Kata Nabi Aku Diizinkan Oleh Allah Untuk Memasukkan 70.000 Orang Kedalam Surga Tanpa Dihisab Subhanallah Mudah-mudahan Kita semua Bapak Ibu Masuk ke Kelompok Ini Orang Yang masuk Surga Tanpa Dihisab Insyaallah Amin Wujuhuhum Kalkumari Laylat Talbadri Kata Nabi Wajah Mereka Di akhirat Seperti Bulan Purnama Kulubuhum Ala Kol Birojulin Wahidin Hati Mereka Seperti Hatinya Seorang Laki-laki Maksudnya Hati Mereka Sama Keberanianya Kelembutannya Ilmunya Sama Fastazad Tu Robi Maka Aku Meminta Kepada Tuhanku Supaya Ditambahkan Untukku Jumlahnya Supaya Lebih Dari 70 ribu Nabi Memohon Kepada Allah Ya Allah Tambahkan Jangan Hanya 70 ribu Ya Kemudian Fazad Dani Ma'akul Liwahidin Sabain Alfa Subhanallah Allah Allah itu Bukan Memberikan 70 ribu Lagi Jadi 140 ribu Bukan Begitu Ya Atau 70 ribu Ya Dikali Tiga 21 ribu Apa 210 ribu Bukan Begitu Allah Kalau sudah Memberi Tara Pamang Allah Maka Ketika Nabi Diberi Keistimewaan Memasukkan Umatnya Kedalam Surga Tanpa Hisaban Sebanyak 70 ribu Lalu Nabi Minta Ditambah Memohon Kepada Allah Untuk Ditambah Jumlahnya Maka Allah Menambah Dari 70 ribu Orang Itu Tiap Tiap Satu Orang Membawa Lagi 70 ribu Bayangkan Itu 70 ribu Dikali 70 ribu Fak 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 Abu Bakrin Radiyallahu Anhu Faru'aytu Anadhali Kaatin Ala Ahlil Kuro Wamusibun Min Khofatil Bawadi Maka Abu Bakar Berkata Aku berpendapat Bahwa hal tersebut Sama bilangannya Dengan penduduk Semua kampung Dan Semua penduduk Daerah Pedalam Yang ada Semua lemur Lemur-lemur Yang ada Di Mana-mana Digabung Sebanyak itu Kata Abu Bakar Di zaman beliau Banyaknya jumlah Orang yang masuk Islam Tanpa Hisaban Jadi jangan Berkecil hati Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Keistimewaan Tersebut InsyaAllah Nah Maka Umar bin Khotob Pernah menegur Ketika Para sahabat Hidup mulai Para tabi'in Juga ya Ada gejala hidup Santai Tuh Bapak Ibu Gejala hidup Santai Di muka bumi itu Aduh Ya Jangan Menjadikan Kehidupan ini Sebagai Surga kita Wah Hoyong tenang Gitu nya di dunia Tidak ada orang Tenang di dunia Karena dunia Artinya Fana Artinya Sesuatu yang Berubah-rubah Sesuatu yang Berubah-rubah itu Tidak ada yang tenang Pasti Riwe Dunia alam Pana Alam Pana itu Alam Riwe Ini ada manusia Ingin tenang Di alam Riwe Gresok Yang mau tenang Tenang Ya Meskipun kita Buat villa di gunung Meskipun kita Buat Ya Tempat senyaman Mungkin Tidak akan Tenang Kita akan Terus Di uji Ya Melalui Rezeki yang Allah berikan Apakah itu Usia kita Ilmu kita Kesehatan kita Pasangan kita Turunan kita Ya Pekerjaan Amanat Harta benda Ujiannya itu dari sana Ya Teman Sahabat Lingkungan Tempat tinggal Itu datang dari sana Ketika kita Mengunci diri Untuk tidak terlalu Berinteraksi dengan Orang-orang Lalu uji Dari dalam Internal kita Dari keluarga Dari kesehatan Ya Ketika orang Beres keluarga Dan kesehatannya Diuji dari luar Ya Maka Dunia ini Tempat ujian Memang gitu Ya Makanya Kalau ada orang yang Epes meher Begitu ya Tidak tahan Dengan ujian Ya itu Kualitas jiwanya Memang masih lemah Ya Dan Ingat bahwa Allah memberi ujian itu Tidak ada Yang diberikan ujian Kecuali Sesuai dengan Kadar keluasannya Kesanggupannya Maka isyarat dari Al-Quran Bagaimana Cara menghadapi Ujian itu Ya Kata Allah Berikanlah Gembira kepada Orang yang Bersabar Sabar itu Tahan uji Bagaimana supaya Kita bisa Tahan ujian Bagaimana supaya Kita bisa Mengatasi Ujian Lihat Allah berfirman Di surah Al-Insiroh Mohon maaf Tidak masuk Kesini ya Al-Insiroh Mengatakan Fa'inna ma'an usri Yusrat Inna ma'an usri Yusrat Bersama Kesulitan itu Itu ada Kemudahan Apa artinya Bukan setelah Kesulitan Akan datang Kemudahan Bukan begitu Bersama Kan itu ma'a Kalimatnya Inna ma'al Musri Yusrat Bersama Kesulitan itu Adalah Kemudahan Artinya Yang sulit Itu mudah Jadi Kesulitan Dan kemudahan Itu satu Satu Benda yang sama Ya Allah berikan Musibah Cedur Ini untuk Sebagian orang Sulit Untuk Sebagian orang Mudah Nah Maka Ketika Kesulitan itu Datang Apa yang Menyebabkan ini Menjadi sulit Dan apa yang Menyebabkan ini Menjadi mudah Kuncinya ada Pada Tingkat Keilmuan Seseorang Pemahamannya Ilmunya Kalau ilmu Masih berada Di bawah Masalah Maka orang itu Akan melihatnya Sebagai Kesulitan Tetapi Jika ilmunya Ada di atas Masalah Maka orang itu Akan menganggapnya Sebagai Kemudah Kita di sekolah Misalkan Anak-anak ujian Anak-anak murid Ujian Santri ujian Soal yang Dibagikan sama Tidak dibedakan Soalnya sama Satu kelas Soalnya dibagikan sama Tapi bagi Sebagian murid Itu mudah Bagi sebagiannya Lagi Susah Kenapa Orang yang belajar Yang paham Mudah Karena ilmunya Orang yang tidak belajar Dia akan kesulitan Padahal soalnya Masih itu-itu juga Nah begitulah Kehidupan Bapak dan Ibu Artinya Ketika kita Mengalami kesulitan Dalam menyelesaikan masalah Itu karena Kemampuan ilmu kita Yang masih di bawah Masalah Maka ini Isyarat secara Tidak langsung Untuk meningkatkan ilmu Tingkatkan ilmu Tingkatkan Keilmuan kita Lalu bertawakallah Kepada Allah Dan Allah akan Memberikan jalan Keluar Insya Allah Nah ini Sudahlah ya Nah Maka dari itu Peradaban Khaira Umah Peradaban Umat terbaik Ini jauh Berbeda Dengan peradaban Barat yang Meninggalkan Agamanya Lalu mengatakan Oh Tuhan kami Adalah Apa Celebrity Celebrity di Barat Pernah mengatakan Tuhan kami adalah Musik Kemudian Sampen Minuman keras Lalu Seks Begitu Kan ada orang yang Mengatakan begitu Tuhan di Barat Sudah mati Nisya Ahli Pilsub Barat Mengatakan God is dead Tuhan telah Mati di Barat Itu sampai Jadi bahan Bahan Olok-olok Di kampus-kampus Itu Kalau mahasiswa-mahiswa Filsafat Begitu ya Menulis di temo Tuhan telah mati Kata Nisya Nanti ada orang Fakultas Agama Membalas Dicoret Begitu tulisannya Lalu ditulis ulang Nisya telah mati Kata Tuhan Begitu ya Nah Jadi Memang di Barat Tuhan sudah mati Bahkan menurut Kalmaks Kemudian Siapa itu Filsuf-filsuf Barat Mereka mengatakan Kalaupun hari ini Tuhan ada Tuhan yang mereka katakan Itu bukan Allah SWT Maksudnya ya Kalau mereka dulunya Kristen Katolik Berarti Yesus Kristus Nabi Isa Maka kita wajib Membunuhnya Katanya begitu Itu ada yang Mengatakan begitu Jadi Dianggap Tuhan itu Sesuatu yang Kejam Nah maka Allah SWT Menyoroti Orang-orang seperti ini Orang yang hidup Mengikuti Hawa nafsunya Lihat Ini Surat Al-Furqan Ayat 43 Tidakkah Engkau pikirkan Bagaimana Jeleknya Orang yang Menjadikan Hawa nafsunya Sebagai Tuhan Itulah Bukan yang Bukankah Itulah yang Dikatakan oleh Selebriti Di Barat Tuhan kami adalah Musik Rock Seks Dan Sampain Begitu ya Hawa nafsu Allah mengatakan Aro'aita Manitakhoda Ilahahu Hawahu Afa'antatakunu Alehi Wakila Tidakkah Engkau Pikirkan Bagaimana Jeleknya Orang yang Menjadikan Hawa nafsu Sebagai Tuhan Apakah Bisa Engkau Jadi Pemeliharaan Apakah Apakah Kamu Mengira Kebanyakan Mereka Itu Mendengarkan Dan Mereka Berakal Peradaban Barat Hebat Cerdas Pinter Tidak Mereka Itu Sebetulnya Seperti Al-An'am Binatang Ternak Bahkan Lebih Sesat Dari Binatang Ternak Sabila Jalan Yang Mereka Tempuh Dan Allah Membicarakan Hal ini Juga Di surat Yang lain Al-A'raf 179 Yang Mengatakan Bahwa Mereka Seperti Binatang Ternak Itu Kenapa Dileparkan Nanti Ke neraka Kenapa Mereka Punya Hati Akal Pikiran Tapi Tidak Mau Berfikir Mereka Buta Nilai Tidak Bisa Melihat Padahal Punya Mata Nanti Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Dajjal Akan Datang Dengan Tulisan Kafir Di Dahinya Orang Yang Beriman Mampu Membacanya Orang Yang Tidak Beriman Tidak Akan Mampu Membacanya Ini Bukan Masalah Literasi Bukan Masalah Tekstual Ada Tulisan Kafar Di Dajjal Bukan Tapi Ini Masalah Buta Nilai Dajjal Akan Menyebarkan Kebohongan Dan Sudah Disebarkan Meskipun Sosoknya Belum Muncul Tapi Fitnahnya Sudah Ada Kalau Nabi Menyebut Salah Satu Fitnah Dajjal Adalah Fenomena Nabi Palsu Dari Dulu Nabi Palsu Sudah Ada Al-Masihu Dajjal Juru Selamat Yang Palsu Artinya Diantaranya Nabi Palsu Nanti Juga Jargon-jargon Keagamaan Yang Menyesatkan Yang Palsu Fitnah Dajjal Ketika Di Televisi Ada Orang Mengatakan Semua Agama Itu Benar Bukan Islam Yang Paling Benar Bapak Dan Ibu Yang Memiliki Pengetahuan Tentang Al-Quran Akan Melihat Ini Kekufuran Tetapi Orang Yang Tidak Mendapatkan Hidayah Dari Al-Quran Akan Mengatakan Ucapan Ini Bagus Adil Ada Masalah Di Matanya Bukan Mata Fisik Orang Seperti Ini Kalau Diperiksa Kedokter Mata Normal Matanya Sehat Tidak Ada Masalah Dalam Penglihatan Secara Fisik Karena Yang Dimaksud Dengan Bukan Buta Mata Itu Tetapi Mata Yang Ada Di Dalam Dada Surat Apa Itu Surah Apa Ini Sebentar Oh Habis Mohon Maaf Ya Jadi Pokoknya Barat Itu Bapak Dan Ibu Adalah Peradaban Yang Buta Nilai Walaum Adanun Layas Mau Nabihah Setelah Buta Nilai Mereka Tidak Mau Mendengar Mereka Seperti Binatang Ternak Karena Manusia Tapi Tidak Menggunakan Akal Fikiran Akal Fikiran Ini Digunakan Harus Melalui Dua Sumber Wahyu Sumber Koli Dan Sumber Koli Nah Ketika Barat Itu Disebut-sebut Dalam Perbincangan Keagamaan Pada hari Sebetulnya Apa yang dimaksud Dengan Barat Ya Bapak Ibu Istilah Barat Disini Bukanlah Klasifikasi Geografis Atau Arah Mata Angin Barat Disana Timur Disana Yang dimaksud Dengan Barat Barat Budaya Barat Pola Pikir Barat Orang Barat Bukan Begitu Ini adalah Istilah yang Sudah Mengalami Penghususan Makna Yang tadinya Barat Itu adalah Negeri Barat Menjadi Orang-orang Barat Dan Pola Pikir Barat Jadi Ketika Kita Berbicara Dari Tadi Barat Barat Itu Adalah Sebuah Alam Pikiran Dan Pandangan Hidup Ketika Ada Orang Indonesia Orang Timur Yang Berpandangan Hidup Seperti Ini Maka Dia Termasuk Kategori Orang Barat Dia Itu Juga Masuk Kategori Barat Jadi Barat Ini Adalah Bukan Klasifikasi Geografis Tetapi Sebuah Alam Pikiran Dan Pandangan Hidup Yang Memuja Logosentrisme Atau Rasionalitas Rasionalisme Yang Akhirnya Nanti Jadi Liberalisme Mereka Meninggalkan Tuhan Meninggalkan Agama Dan Memuja Akal Barat Meyakini Bahwa Kebenaran Itu Relatif Dan Menjadi Hak Dan Milik Semuanya Semua orang Kebenaran Adalah Menurut Mereka Selama Ini Ilusi Verbal Yang Diterima Masyarakat Atau Tidak Beda Dengan Kebohongan Yang Disepakati Jadi Satu Daerah Mau Menganggap Tuhan Itu Ada Satu Daerah Lain Mau Menganggap Tuhan Ada Tiga Sepakati Saja Begitu Kata Barat Itulah Kebenaran Berarti Etika Itu Harus Diglobalkan Agar Tidak Ada Orang Yang Merasa Paling Baik Baik Atau Buruk Menurut Barat Tidak Perlu Berasal Dari Apa Kata Tuhan Sebab Akal Manusia Boleh Menentukan Sendiri Ini Saya Kutip Dari Buku Al-Ustad Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi Yang Berjudul Mishkat Mishkat Bukunya Bagus Sekali Dan Sangat Berbobot Meskipun Disajikan Dengan Tulisan Yang Ringan Nah Bapak Dan Ibu Yang Diramati Allah Jadi Inilah Perbedaan Kita Dengan Budaya Barat Waktunya Sudah Habis Jadi Mengapa Kristen Barat Itu Dulu Membunuh Tuhan Dalam Tanda Petik Lalu Menjadi Sekuler Dan Liberal Ini Sudah Diterangkan Panjang Lebar Di Video Yang Lain Setidaknya Ada Tiga Masalah Yang Dialami Oleh Barat Dulu Satu Ada Problem Sejarah Kristen Mereka Trauma Dengan Kepemimpinan Gereja Yang Kejam Yang Mereka Sebut Sebagai The Dark Age Abad Kegelapan Lalu Ketika Mereka Meninggalkan Agama Memuja Akal Mereka Menyebutnya Dengan Istilah Renaisan Atau Enlightenment Abad Pencerahan Yang Kedua Juga Mereka Memiliki Problem Dengan Kitab Sujinya Sendiri Semakin Zaman Maju Semakin Teknologi Berkembang Semakin Mereka Kecewa Dengan Kitab Sujinya Sendiri Yang Ketiga Juga Bingung Bagaimana Menjelaskan Kepada Akal Sehat Bahwa Tuhan Itu Satu Tapi Tiga Tapi Satu Kemahit Nah Makanya Jawaban Yang Paling Pasti Daripada Judul Kajian Ini Bahwa Umat Islam Bukanlah Umat Sekuler Kenapa Karena Barat Yang Menjadi Sekuler Mengalami Tiga Problem Ini Yang Mana Ketiga Problem Ini Tidak Ada Di Dunia Islam Itulah Jawaban Kenapa Islam Tidak Mungkin Bisa Jadi Sekuler Karena Yang Pertama Umat Islam Tidak Pernah Trauma Dengan Sejarahnya Kita Tidak Trauma Dengan Sistem Kehalifahan Justru Kita Merindukan Kita Juga Tidak Kecewa Dengan Al-Quran Semakin Zaman Berkembang Justru Al-Quran Semakin Terbukti Benar Malah Kita Makin Bangga Dan Kita Tidak Bingung Juga Dengan Konsep Ketuhanan Kita Jelas Konsepnya Tuhan itu Esa Tidak ada Sekutu Baginya Dia yang Disembah Kita yang Menyembah Dengan Ketantan Itulah Islam Beres Tidak ada Yang Jadi Masalah Karena itu Sulit Harusnya Bagi umat Islam Menjadi Sekuler Makanya Betapa Bodohnya Orang-orang Islam Yang menjadi Sekuler Menjadi Liberal Tergabung Dalam Satu Organisasi Satu Wadah Mereka Sepakat Untuk Menjadi Liberal Itulah Orang-orang Yang Punya Hati Tetapi Tidak Mau Berpikir Punya Mata Tapi Tidak Bisa Melihat Punya Telinga Tapi Tidak Bisa Mendengar Mereka Itu Seperti Binatang Ternak Bal Bal Hum Adol Bahkan Lebih Sesat Dari Binatang Ternak Nah Bapak Dan Ibu Yang Diremati Allah Sekian Dulu Yang bisa Disampaikan Mudah-mudahan Apa yang Dibahas Pada hari Ini Menjadi Sedikit Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Khususnya Bagi Saya Sendiri Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Waktu Yang Terlalu Lama Harusnya Sesuai Iklan Sampai Setengah Dua Tapi Selalu Lebih Mohon Maaf Itu Karena Keterbatasan Saya Dalam Menyampaikan Tidak Bisa Tepat Waktu Nah Bapak Dan Ibu Yang Direhmati Allah Mudah-mudahan Kita Bisa Bertemu Lagi Di Kesempatan Selanjutnya Dengan Judul-judul Yang Baru Yang Menarik Untuk Dikaji InsyaAllah Dalam Kedahan Sehat Walafiat Saya Tutup Dengan Doa Rabbana Hablana Min Azwajina Waduryatina Purrota Ayun Wajalna Lilmutaqina Imama Rabbana Latuziga Kulubana Ba'daid Hadaitana Wahablana Miladun Karohma Inna Kantal Wahab Rabbana Atina Fidun Ya Asanah Wafil Asyarat Ya Asanah Waqina Adha Benar Aku Luka Lihada Wa Astag Fidullah Li Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh